Intro Selamat pagi, salam literasi Bersama saya Rizky, di Lensa Dispersif Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan Berwisata religi ke Makam Raja Cantung dan Ratu Intan di Kabupaten Kota Baru Dalam mensukseskan TMMD ke-112 di Kabupaten Kota Baru Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan Bersama tim Perpustakaan Keliling Menyempatkan untuk berwisata religi ke Makam Pangeran Agung Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Raja Cantung Serta istrinya Ratu Intan Kedua makam ini berorientasi utara dan selatan Dengan kondisi nisannya yang terbuat dari kayu ulin Untuk menuju ke kawasan Komplek Makam Tim Dispersif Kalimantan Selatan Yang didampingi oleh Pasiter Kodim 1004 Kota Baru Kapten Suprianto Menempuh jalan darat sekitar 2 jam perjalanan Dari lokasi TMMD ke Kota Cantung Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kota Baru Kemudian melalui jalan perkebunan sawit Dari desa Karangliwar sekitar 5 km ke lokasi Makam Menurut informasi warga sekitar bahwa makam tersebut memiliki ukuran nisan yang lumayan besar dan tinggi Terbuat dari kayu ulin sehingga banyak penjiarah yang datang untuk mendoakan dan melihat langsung keunikan dari makam tersebut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan Berharap komplek pemakaman Raja Cantung dan Ratu Intan ini tetap terjaga serta terpelihara Karena makam ini merupakan salah satu sejarah Islam yang ada di Kalimantan Selatan Demikian lensa dispersif hari ini Tetap patuhi protokol kesehatan Salam sehat dan salam literasi